Terima kasih. Mereka yang, karena begini ya, karena bagaimanapun juga dalam berinteraksi, maka pada zaman Nabi ada yang menutup aurat dari kaum kaum mu'minat. Ada yang tidak menutup auratnya, seperti dari orang-orang musyrikin yang hidup bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Olehnya itu, kita harus siap dalam kondisi terkadang kita berhadapan dengan aurat. Kategori kita, banyak aurat terlihat, maka ketika terlihat, maka kita segera memalingkannya. Karena yang pertama, itu tidak mengapa, tetap dihalalkan oleh Allah, artinya tidak berdosak, tapi pandangan selanjutnya, ketika diikuti dan pandangan selanjutnya, maka hukumnya adalah haram. Ini sikap yang bijak. Tugas kita lah, kita bantu. Soal laki-laki jaga matanya, perempuan jaga auratnya. Makanya kalau kita nanti baca surat An-Nur ayat ke-31 tentang perempuan, perempuan jaga pandangannya. Kemudian bersikaplah yang dengarnya bisa menjaga pandangan suami. Allah berbicara tentang hijab. Perempuan juga dibantu, jangan bersuara dengan suara yang mendai dayu. Kemudian pakaiannya dengan menggunakan hijab yang rapat. Sudah kenakan hijab juga, disuruh untuk menundukkan pandangan. Agar tidak terjatuh pada yang namanya fitnah tersebut. Karena kalau fitnah sudah muncul, ingat ya. Ingat, terakhir saya tutup. Kapan seorang laki-laki atau perempuan telah dikuasa dengan syahwat biologisnya, maka seolah-olah hilang akalnya. Kata Imam Fayyad bin Najih, dalam kitab, sebenarnya dikutipkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab, Contohnya, Apabila kemaluan suami telah berdiri. Seorang laki-laki telah berdiri, ketika dia telah berdiri, artinya telah dikuasa syahwat, maka akan hilang sepertiga akalnya. Banyak orang berzina, ahli agama. Banyak orang terjatuh, pahal diharamkan, ternyata dikuasai kitab tohi. Ya ada, gak banyak. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Kenapa? Karena kapan dia sudah dekat dengan perempuan, dia terfikta dengan perempuan, kita akan hilang yang namanya sepertiga. Agamanya, bahkan sepertiga akal.